Saya teringat beberapa hari yang lalu ini saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 polisi. Saya tuh jarang ngajar di polisi Pak, karena saya ngajarnya di sesko kan. Tapi di sesko tuh selalu ada polisi. Di sesko AL, AD, AU. Mantan-mantan murid saya ini sekarang udah pada bintang-bintang minta ketemu. Kalimatnya sederhana Pak Ken. Mereka marah. Karena contoh waktu presiden datang dengan dia dihadang oleh PDIP kalau nggak salah ya. Apa namanya, yang bawa banners itu semua. Gunung Kidul. Ya Gunung Kidul. Oh bukan, Gunung Kidul yang kedua. Yang pertama, yang akhirnya Bu Kiriana mengeluarkan tanda dua itu. Solotigo. Solotigo ya. Iya Solotigo. Itu yang polisi yang menemukan saya bilang, saya nggak sebut namanya dia bintang 2 sekarang. Dia bilang, itu saya marah karena setelah itu diganti Kapolresnya. Diganti Kapolresnya? Diganti. Dengan ucapan mulai hari ini tidak boleh lagi ada dan jadi pelajaran nggak boleh lagi ada kunjungan presiden atau 02 lalu didatangi atau disambut oleh paslon lain. Jadi dia nggak sebut 0103 tapi tidak boleh. Jadi banyak yang mereka juga marah sebenarnya tidak tahu mesti berbuat apa. Itu kenapa saya ada di sini tuh dengan segala hormat saya minta betul. Karena di sini ada para mantan kepala staf, ada mantan pemimpin di TNI. Tolong deh adik-adik itu diraih. Karena mereka tuh sedang bingung sebenarnya. Antara perintah atasan kan TBH. Iya kan? Perintah kan komando ya kalau tentara. Sama polisi. Tapi antara juga langsung dipindahkan. Nah dari adik-adik HMI. Dari dengan saya itu HMI banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera PtBH itu yang digunakan dan di Angkatan Darat justru. Itu kenapa dua hari yang lalu saya langsung menghadap panglimat TNI. Saya WA beliau saya minta waktu. Saya bilang panglimat saya cuma mau titip aja satu loh. Jaga negara ini. Karena saya sebelumnya bertemu sultan dan saya kan orangnya suka kepo pakai ini. Saya bilang sultan ngapain presiden mau bertemu sultan diterima. Ternyata sultan bilang saya harus terima. Karena presiden komplain tentang satu hal. Kenapa UGM bersuara? Yang kedua sultan jawab dong. Ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua karena saya melihat wajahnya gelisah kata sultan. Saya tanya. Bukan saya tanya. Saya ucapkan. Pak presiden saya titip ya. Jangan sakiti Bumegawati. Anda boleh bikin apa saja tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayah anda beliau Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak presiden terdia. Ini saya buka di sini pembicaraan saya dengan sultan. Dan saya juga kenapa saya bertemu dengan panglimat. Saya yakinkan betul bahwa please. Jangan ada cawe-cawe. Angkatan kita, aparat kita. Dan saya yakin kalau ada kita pasti kelas dengan rakyat Pak. Pasti. Karena sekarang ini semua udah merasa the president is going too far. Yang saya selalu sebut Fox Populi Fox Day. Suara rakyat suara Tuhan itu sudah meresap. Jadi kalau sampai kita memaksakan. Kita tuh ada orang-orang tertentu itu. Pasti terjadi keramaian kembali. Tuhan. Tuhan. Tuhan.